Memburu iblis jelit tiga. Tak perlu bermanis muka di depan kami. Kalian telah membunuh dua orang kawan kami. Dan hal itu sudah berarti tidak ada perdamaian di antara kita. Sekarang kalian tinggal memilih ikut bersama-sama kami menghadap Kang Lem Koe Hiap atau bertanding mengadu jiwa di es ini. Oho, sombongnya. Lihat, acang. Kita berdua disuruh menakluk kepada mereka. Maukah kau Tiao Kiatsu tertawa menyeringai? Si Oya disuruh menyerah kepada mereka? Uh, enaknya. Daripada begitu, lebih baik kita membunuh saja mereka. Habis perkara pemuda tanggung itu menjawab senaknya. Bagus. Kalau begitu bersiaplah. Tampaknya kedua gadis ini agak berbeda dengan orang-orang hutan itu. Kedua orang gadis Ngobi Pai itu segera menyiapkan senjata selendangnya. Mula-mula ujung selendang itu diputar-putarkannya seperti baling-baling. Semakin lama semakin besar, sehingga akhirnya putaran selendang itu menyerupai sebuah payung yang dapat digerakkan di sekeliling tubuh mereka. Acang. Awas. Mereka bukan pemain akrobat keliling yang sedang memamerkan kemahirannya. Jangan terlena oleh keindahan payung-payung itu. Siapkan pedangmu tiba-tiba Tiao Kiatsu memperingatkan kacungnya yang kelihatan tertegun melihat permainan selendang lawannya itu. Wah, bukan main indahnya. Tapi tentu akan lebih indah lagi bila warnanya tidak cuma kuning dan putih saja. Ah. Chang menyahut perkataan tuannya. Tentu saja, goblok. Tapi kalau mereka nanti memainkan gero yang sitin, barisan lima warna, dari Ngobi Pai yang terkenal itu, kau tentu akan lari terbirik-birik. Kacung itu menatap tuannya seolah tak percaya. Sebaliknya dua orang gadis Ngobi Pai itu kelihatan kaget mendengar ucapan Tiao Kiatsu. Diam-diam keduanya saling pandang dan memberi tanda agar masing-masing lebih berhati-hati menghadapi lawan mereka. Tampaknya pemuda sombong itu sudah amat mengenal perguruan mereka. Lihat serangan gadis berselendang putih itu berseru, kemudian menyerang Tiao Kiatsu. Dan gadis yang lain segera menyusul pula, menyerang si Ah Chang. Payung yang ada di tangan kedua gadis itu tiba-tiba terbang melayang ke arah Tiao Kiatsu dan kacungnya. Karena ujung yang lain tetap di dalam pegangan gadis tersebut, maka semakin jauh atau semakin mendekati lawan mereka payung itu semakin menyusul menjadi kecil pula. Tiao Kiatsu segera meloncat menghindar. Sebaliknya si Ah Chang yang sembrono itu mencoba menangkisnya dengan pedang. Tra-a-a-a-a-ang. Kacung itu terhuyung-huyung hampir jatuh. Malah tidak hanya itu saja. Payung yang dibenturnya tadi mendadak terurai, jatuh melibat ke arah pedangnya. Hup! Mendadak saja pedangnya telah terlepas dari tangannya dan berpindah ke tangan lawannya. Si Ahoyah pemuda tanggung itu berteriak kaget, seraya berlindung di belakang tuannya. Nah, apa kataku tadi? Jangan disamakan gadis-gadis ini dengan orang-orang taihekpai itu. Huh, kau menepi sajalah ke sana. Biar kulayani sendiri murid-murid dari Angkin Sianli ini Tiao Kiatsu membentak kacungnya. Pemuda itu lalu menyimpan kembali kipasnya dan mengambil kipas yang lebih besar lagi dari bawah baju luarnya. Kipas itu demikian besarnya sehingga luasnya hampir menyamai sebuah payung hujan. Dan kipas tersebut juga terbuat dari lembaran-lembaran baja tipis pula, sehingga bobotnya luar biasa beratnya. Namun demikian, di tangan pemuda itu kipas tersebut tampak keringan sekali. Apakah Si Ahoyah hendak mempergunakan golok juga tiba-tiba acang berseru dari tepi arena? Tiao Kiatsu tersenyum. Tidak usah jawabnya lantang. Lalu secara mendadak dan tanpa memberi peringatan terlebih dahulu, pemuda itu menyerang lawannya. Hus! Kipas besar itu menyodok ke depan, lalu menyamar ke samping mengarah ke pinggang lawan-lawannya. Sekali serang pemuda itu ingin melukai kedua orang musuhnya. Ah kedua gadis manis itu memekik perlahan dan bergegas mengelakkan dirinya. Mereka benar-benar tidak menduga kalau lawannya mau berbuat licik seperti itu. Dan begitu terbebas dari bokongan Tiao Kiatsu, kedua gadis itu lantas membalas pula. Secara berbareng mereka menyabatkan selendang mereka ke bagian atas dan ke bagian bawah pemuda sekaligus. Dan gelang yang terikat di ujung selendang itu melesat dengan kecepatan kilat ke arah jalan-jalan darah yang mematikan. Si Yeng. Terang. Pemuda itu melenting ke atas sambil menangkis ujung selendang yang menuju ke arah matanya. Kipasnya tergetar, sementara gelang emas itu juga terpental balik ke arah pemiliknya. Namun demikian pemuda itu tidak mengurangi kewaspadaannya. Dan sikapnya itu ternyata sangat menguntungkan. Sebab tanpa terduga sama sekali, tiba-tiba gelang lawan yang membalik tadi lalu melingkar kembali dengan kecepatan yang susah diukur. Padahal bersamaan dengan itu, selendang dari gadis yang satunya juga meluncur ke arah perutnya pula. Bukan main ilmu silat selendang dari Ngobi Pai. Memang hebat sekali Tiao Kiatsu memuji sambil berjumpalitan ke sana kemari menghindari serangan selendang yang berseliwaran di sekitar tubuhnya itu. Kemudian sambil menghentakan tenaganya pemuda itu sekali lagi membenturkan kipasnya ke gelang lawannya. Tapi kali ini pemuda itu membaranginya dengan memencet tombol kecil di pangkal kipasnya. Terang. Sear. Sear. Belasan, bahkan puluhan jarum kecil berbisa melesat keluar dari lubang-lubang rahasia yang terdapat di ujung-ujung kipas itu. Jarum-jarum itu melesat dengan dras bagai hujan gerimis ke arah gadis-gadis itu. Kedua orang pendekar wanita dari Ngobi Pai itu cepat menghentakan selendang mereka. Dan selendang itu secara otomatis segera berputar seperti baling-baling tertiup angin. Akibatnya jarum-jarum kecil itu segera menyebak atau terpental jatuh sebelum mengenai sasarannya. Bagus sekarang kalian terimalah jurusku ini. Tapi hati-hatilah, di sini ada tipuannya yang amat berbahaya. Awas Tiawukiatsu dengan suara amat sombong seakan-akan sangat yakin dengan kemampuannya, memberi peringatan kepada lawan-lawannya. Tapi kedua gadis itu memang tak pernah melepaskan kewaspadaan mereka. Mereka sangat menyadari dengan siapa mereka sekarang berhadapan. Oleh karena itu begitu melihat pemuda itu menyabetkan kipas besarnya dari atas ke bawah, mereka berdua segera menyingkir ke kanan dan ke kiri. Sama sekali mereka tak berniat untuk menangkis kipas itu, mereka takut senjata itu akan mengeluarkan jarum-jarum beracun atau benda-benda gelap yang lain lagi. Tapi dengan demikian kedua gadis itu justru benar-benar terjebak dalam perangkap yang dikatakan oleh Tiawukiatsu tadi. Pemuda itu memang bermaksud memisahkan mereka. Sebab dengan terpisahnya mereka, kekuatan mereka menjadi berkurang. Dan keduanya juga akan mengalami kesulitan untuk saling membantu. Tiawukiatsu cepat mengejar gadis berselendang kuning yang berada di sebelah kirinya, kipasnya yang besar itu terayun ke samping dengan derasnya seakan-akan hendak membelah kepala gadis itu dalam sekali tebasan. Dan kali ini, Tiawukiatsu benar-benar mengerahkan seluruh Gin Kang dan Wee Kangnya, sehingga tidak mengherankan bila gadis itu menjadi kaget dan tak punya kesempatan untuk menghindar lagi. Dan satu-satunya jalan cuma menangkisnya. Sementara itu gadis yang lain tidak kalah pula kagetnya. Sekejap gadis itu menyadari juga jebakan lawannya. Namun apa daya, ia tak dapat segera menolong kawannya, karena ia terhalang oleh lawan yang memisahkan mereka itu. Meskipun demikian, untuk mengurangi tekanan pemuda itu terhadap kawannya, gadis berselendang putih itu mencoba menyerang lawannya. Selendangnya ia putar di atas kepala untuk membentuk sebuah payung kecil, dan kemudian melemparkan payung itu ke arah lawannya. Tapi gadis itu menjadi gelagapan setengah mati ketika lawannya yang lihai itu membaranginya dengan taburan jarum-jarum kecil ke arahnya. Dalam kegugupannya gadis itu cepat-cepat menghentakan selendangnya untuk menangkis sergapan jarum-jarum beracun tersebut. Begitulah, kedua murid tangkin Sian Li Siao Hang Li itu secara berbareng menggerakkan senjata mereka untuk menahan serangan lawan. Gadis berselendang kuning itu menyongsong serangan kipas dengan sabetan gelang di ujung selendangnya, sementara gadis yang berselendang putih itu menghentakan selendangnya untuk menangkis derasnya hujan jarum yang menyerbu ke arahnya. Tra-a-a-a-ang, bus, cep, jep-cep, augah, a-a-a-ah, semuanya berlangsung dengan cepat dan tak terduga. Kipas Tiao Kiatsu yang ditangkis dengan sabetan gelang di ujung selendang itu hancur berantakan. Dan pecahannya seluruhnya menyerbu ke arah si gadis, sehingga dengan jeritan memilukan gadis berselendang kuning itu roboh mandi. Darah. Tubuhnya penuh dengan hunjaman baja tipis yang terlepas dari kipas itu. Sebaliknya, nasib si gadis berselendang putih pun ternyata tidak jauh berbeda dengan temannya itu. Entah apa yang telah terjadi, namun tiba-tiba saja pergelangan tangan kanannya telah terbabat putus oleh senjata lawannya. Dan ketika gadis itu memandang terbelalak ke depan, hampir-hampir ia tak percaya melihat pemuda itu telah menggenggam sebilah golok tipis yang berlepotan darah. Gadis itu lalu menjerit sambil menubruk potongan lengannya yang tergolek di atas tanah. Oh-oh-oh-oh sekali lagi para penonton berdasah ngeri. Tapi sebaliknya Tiawukiatsu terdengar tertawa lagi dengan pongahnya, dan pemuda itu semakin tampak puas dan gembira ketika melihat korbannya. Si gadis berselendang kuning itu berkelojotan menanti maut. Hahaha. Selamat jalan, gadis manis salamnya penuh kekejaman. Ah, Subo. Hentikan kekejaman itu. T.E. Chu tak tahan melihatnya, tuwilan merintih di dada gurunya. H.M.M. Menghentikan mereka? Apa perlunya? Aku tak berurusan dengan mereka. Apa gunanya aku mencari gara-gara sendiri? Heh, kau tahu apa akibatnya bila aku bermusuhan dengan anak itu? Tung Hai Tiaw akan marah kepadaku. Dan apa akibatnya bila Raja Bajak Laut itu marah kepada kita? Seluruh penduduk dan nelayan di Teluk Pohayakan terancam jiwanya. Mereka akan menyerang dan mengobrak-abrik Teluk itu. Tapi, sudahlah. Kita tak perlu ikut campur dengan urusan mereka. Marilah kita sekarang pergi dari sini. Kita mencari. Makan di tempat lain saja, si pendeta palsu dari Teluk Pohay itu berkata perlahan. Nah, siapa mau coba kemampuanku lagi? Silahkan maju. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, marilah kalian lanjutkan makan dan minum. Kalian semua terdengar Tiaw Kiyatsu berteriak lagi dengan sombongnya. Semuanya terdiam. Tak seorang pun dari sekian banyak pengunjung itu yang berani menjawab atau mengeluarkan suara. Kepandaian dan kekejaman pemuda itu benar-benar mencekam hati dan perasaan mereka. Namun ketika pemuda itu mencari kursi dan hendak duduk kembali mendadak dari luar melayang masuk sesosok bayangan dengan cepat sekali. Seorang lelaki kurus kecil berpakaian sangat mewah berdiri di depan Tiaw Kiyatsu. Usianya sudah lebih dari setengah abad, sehingga rambut dan kumisnya sudah bercampur dengan putih. Wajahnya tampak merah kehitaman seperti terbakar oleh sinar matahari. Paman tiba-tiba Tiaw Kiyatsu berseru dan menyongsong kedatangan orang itu. Tiaw Kiyatsu. Aku sudah menduga kau tentu ada di sini. Kapan kau tiba di korte ini? Apakah kau telah memperoleh habar tentang adikmu Tiaw Kiyatsu? Tanda seru dengan suara kecil nyaring orang yang baru tiba itu bertanya kepada Kiyatsu. Wajah pemuda itu berubah gelap. Dengan suara kesal dan tak senang pemuda itu menjawab, sejak kecil gadis itu memang selalu sukar diurus. Sudah berapa kali ia mengingat dari Hai Ong Hu, Istana Raja Laut, dan membuat repot kita. Ah, jangan mengumpati adikmu. Kau pun tidak lebih baik daripada dia. HMM, jadi kau juga belum bisa menemukannya orang tua itu berkata sambil memandang korban-korban keganasan keponakannya tersebut. Pemuda itu menggeleng. Kalau begitu, mari kita lekas-lekas meninggalkan tempat ini sebelum para pendekar yang berkumpul di kota ini mencincangmu. Aku tidak takut Tiaw Kiyatsu menjawab dengan mati menyala. Orang tua itu menyeringai, jangan tak kabur. Sendirian kau takkan dapat melawan mereka semua. Apalagi kota ini semakin menjadi gawat sekarang, tegurnya keras. Gawat? Maksud Paman Tiaw Kiyatsu bertanya tak mengerti. HMM, kau harus sangat berhati-hati mulai sekarang. Selain para pendekar dari partai-partai persilatan itu, sekarang terlihat pula jago-jago kerajaan dari kota raja. Kau masih ingat akan Hang Lui Kun Yap Kiong Lidah jago-jago pengawal rahasia kaisar yang tergabung dalam SACAP MIWI, 30 pengawal rahasia kaisar, itu? Hang Lui Kun, si tinju petir dan badai terdengar suara Tiaw Kiyatsu mulai merendah. Orang tua itu menyambar lengan Kiyatsu dan menggandengnya keluar halaman. Betul. Itu saja belum. Tadi pagi aku malahan mendengar berita yang lebih gawat lagi Paman Tiaw Kiyatsu itu berbisik seraya mempercepat langkahnya, sehingga sebentar saja bayangan mereka dan si acang itu lenyap dari pandangan para pengunjung restoran tersebut. Setelah berada di tempat sepi di luar kota, Paman Tiaw Kiyatsu itu berkata, Ketahuilah, Kiyatsu. Selain urusan si iblis penyebar maut itu, dunia persilatan sekarang telah dihebohkan pula oleh berita tentang munculnya sebuah buku rahasia yang dicari dan diperebutkan oleh tokoh-tokoh sakti yang selama ini tak pernah keluar dari pertapaannya. Tokoh-tokoh sakti itu dikatakan orang mempunyai kesaktian yang Tidak lumrah manusia, sehingga orang-orang yang pernah melihatnya malah menjadi ragu, apakah yang mereka lihat itu manusia sungguh-sungguh atau bukan? Tiaw Kiyatsu tersenyum melihat kekhawatiran pamannya itu. Ah, Paman ini terlalu memuji orang. Bagaimana sih Paman ini? Paman sendiri juga memiliki kesaktian yang tidak lumrah manusia pula. Sedangkan aku meskipun tidak set inggi Paman, tapi kepandaianku juga jarang menemui tanding. Lalu, apa anehnya itu? Bukankah kita juga bisa menakut-nakuti orang dusun dengan kepandaian kita, sehingga mereka juga menyangka bahwa kita ini bukan manusia biasa? Wah! Kau ini bandel amat. Apakah yang pernah melihat itu seorang ketua partai persilatan semacam Hek Pian Ho Uibun Ting dan Kong Tong Chin Jin itu dapat kita sebut sebagai orang dusun? Heh! Senyum di wajah Kiyatsu itu tiba-tiba menghilang. Hek Pian Ho Uibun Ting dan Kong Tong Chin Jin. Apakah Paman tidak berkelakar? Kapan aku pernah berkelakar denganmu? Nah, sekarang kau renungkan lagi. Kalau orang macam Uibun Ting dan Kong Tong Chin Jin saja dapat mereka taklukan dalam satu jurus, lalu macam bagaimana kesaktian mereka itu? Hanya dalam satu jurus Tia Ukiatsu berseru tak percaya. Siapa, siapakah yang bercerita kepada Paman? Apakah ketua Kong Tong P dan Tiam Jong P itu sendiri? Wah! Cuma dalam satu jurus saja Acang yang sejak tadi hanya diam saja dan tidak berani berlaku sembrono di depan orang tua itu, tiba-tiba berseru pula saking kagetnya. Orang tua itu melirik sekejap kepada Acang. Kemudian ucapnya perlahan yang ditujukan kepada keponakannya, Tia Ukiatsu. Tia Ukiatsu. Aku memang mendengarnya sendiri dari ketua Kong Tong P dan Tiam Jong P itu. Ketahuilah. Sebelum aku pergi ke restoran itu tadi, aku lebih dulu telah menyusup ke dalam rumah Kang Lem Koe Hiap untuk mencari Tia Uli Ing di sana. Aku menyamar sebagai pendekar yang hendak ikut memburu si iblis penyebar maut pula, sehingga aku bisa turut mendengarkan pembicaraan mereka. Dan secara kebetulan pula mereka sedang ribut menolong ketua Kong Tong P dan Tiam Jong P yang baru saja dilukai oleh manusia sakti itu. Tanda petik. Buku rahasia tanda tanya Tia Ukiatsu bergumam perlahan. Dahinya berkerut. Buku apakah itu? Mengapa sampai diperebutkan oleh para pertapa sakti yang sebelumnya tak pernah mau keluar dari tempat pertapaannya? Nah, itulah sebabnya aku tadi lekas-lekas menyeretmu pergi dari restoran itu. Kota ini sekarang baru penuh dengan manusia-manusia sakti serta tokoh-tokoh persilatan kelas tinggi. Cobalah kau pikirkan. Kalau kebetulan di restoran tadi ada hadir salah seorang dari mereka itu, apa jadinya dengan engkau? Apakah engkau mampu melawan orang yang dapat mengalahkan Kong Tong Chin Jin dalam sekali pukul itu? Baiklah, Paman aku mohon maaf. Akhirnya Tia Ukiatsu mengakui kesembronoannya. Tapi, Paman, buku apa sebenarnya yang diperebutkan oleh manusia-manusia sakti itu? Mengapa ia sampai bisa mengusik hati para pertapa sakti yang sebelumnya tak ada keinginan untuk keluar dari pertapaannya itu? Demikian hebatkah buku itu? Orang tua itu menengadahkan kepalanya. Entahlah. Tak seorang pun yang mengetahuinya. Ah, sudahlah. Lebih baik kita memikirkan urusan kita sendiri saja. Tia Ukiatsu menghela nafas panjang. Lalu, apa yang hendak kita lakukan sekarang? Paman pemuda itu eminta pendapat pamannya. Tentu saja kita meneruskan tugas yang diberikan oleh ayahmu. Kita mencari adikmu sampai dapat. HMM. Di kota Liang yang aku mendengar adikmu pergi bersama-sama kakek. Buta. Tapi ketika ku tanyakan tak seorang pun tahu siapakah orang buta itu. Ahaha, gadis itu sungguh menyebalkan Tia Ukiatsu menggerutu. Sementara itu sepeninggal mereka, restoran itu lalu menjadi sibuk luar biasa. Korban keganasan Tia Ukiatsu tadi segera diberi pertolongan oleh para pengunjung restoran itu. Malah beberapa orang di antara mereka segera berlari pergi ke rumah Kang Lam Khoi Hyap untuk mengabarkan kejadian tersebut. Tui Lan. Untunglah aku tadi tidak memenuhi permintaanmu untuk menolong murid-murid Tai Hek Pai itu. Tahukah kau, siapa paman pemuda itu tadi? Dia adalah orang kedua setelah Tung Hai Tiau, namanya Tung Hai Nung Jin, petani dari lautan timur. Orang tua itu jauh lebih lihai dan lebih licik daripada keponakannya itu. Tung Hai Nung Jin. Subo, rasa-rasanya T.E. Chu pernah mendengar nama itu sebelumnya. Aku memang pernah bercerita kepadamu tentang orang itu. Dahulu Tung Hai Nung Jin itu pernah berhadapan dengan Kau Cusi, pengurus pusat keagamaan, kita, Tong Chiak, dikubil delapan dewa. Mereka mempunyai kesaktian yang hampir berimbang. Baru setelah Tong Chiak Locian PWE itu mengeluarkan ilmu silat kulit domba, tokoh bajak laut tersebut dapat dikalahkan. Ya, Subo pernah menceritakan hal itu. Eh, Subo lihat. Ada yang datang lagi tiba-tiba Tuwilan berbisik kepada gurunya. Dari luar halaman masuk seorang laki-laki tinggi tegap bersama seorang wanita separuh baya berpakaian anggun. Mereka berusia sekitar lima puluhan tahun namun demikian wanita itu masih kelihatan gesit dan menarik. Apalagi dengan selendang merah yang melilit pinggangnya itu. Dia adalah ketua Taihek Paisi pendeta palsu dari Teluk Prohai berbisik pula kepada Tuwilan. Namanya, Oh Yang Su. Wanita cantik itu Tuwilan bertanya seraya menunjuk ke arah perempuan separuh baya itu. Mendadak si pendeta palsu dari Teluk Prohai itu mengeram. Huh! Kuntilanak itu? Dia adalah ketua Go Bipai. Namanya Siow Hang Li. Dan kesukaannya adalah merebut kekasih dan suami orang. Tuwilan cepat berpaling ke arah gurunya. Pipinya bersemu merah, namun matanya menatap gurunya penuh tanda tanya. Ah, Subo tanda seru desahnya, kenapa Subo tampaknya tidak menyukai wanita itu? SSSSST, diamlah. Lihat apa yang hendak mereka kerjakan. Selesai memeriksa mayat-mayat murid mereka, kedua tokoh persilatan itu mengeram dan mengepalkan tinjunya. Mereka menatap berkeliling ke arah pengunjung yang berada di dalam restoran itu. Kemana para bajak laut itu sekarang Siow Hang Li yang telah kehilangan seorang muridnya itu bertanya. Lalu ketika tiba-tiba terpandang olehnya wajah si pendeta palsu dari Teluk Prohai di antara penonton itu, seketik air mukanya menjadi gelap. Huh! Ternyata kaki tangan para pengecut itu masih berada di sini. Siapa Oh Yang Su menegaskan? Itu dia Siow Hang Li berseru seraya menuding si pendeta palsu dari Teluk Prohai. Perempuan kotor si pendeta palsu dari Teluk Prohai mengumpat kasar saking marahnya, lalu tubuhnya melesat ke depan menyerang Siow Hang Li. Hai Oh Yang Su berseru kaget dan menghindar ke samping. Sebaliknya, seperti seekor kucing yang berjumpa dengan musuh lamanya, Siow Hang Li segera menyongsong serangan si pendeta palsu dari Teluk Prohai itu. Tiba-tiba saja ujung selendangnya telah meletus di udara. Ta-a-a-ar. Si pendeta palsu dari Teluk Prohai berjumpalitan di udara, lalu melesat ke kiri dengan tangkasnya, sehingga letusan itu tidak mengenai dirinya. Dan begitu kakinya menginjak lantai, tangannya tahu-tahu sudah menggenggam sebilah pedang panjang. Dan sedetik kemudian, dengan kemarahan yang melua-pelua perempuan tua itu telah melesat kembali menyerang lawannya. Pedangnya menusuk ke bawah, kemudian melengkung ke atas dalam jurus memegang pena melukis bulan. Tapi Siow Hang Li juga tidak mau berdiam diri saja menantikan serangan itu. Dengan cepat selendangnya berputar di atas kepalanya. Lalu dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ujung selendang yang melingkar-lingkar itu ia dorong ke atas menyongsong kedatangan senjata lawan. Ta'ar, ujung pedang yang melingkar ke arah kepala itu membentur ujung selendang yang digantungi gelang. Dan sekejap kemudian selendang itu membelit meta pedang dengan eratnya. Untuk sesaat kedua orang lawan itu saling mempertahankan senjata mereka masing-masing. Tapi ketika Siow Hang Li menghentakkan seluruh tenaga saktinya, maka si pendeta palsu dari Teluk Pro Hai tidak bisa bertahan lagi. Namun demikian perempuan tua itu tetap tak mau melepaskan pedangnya. Akibatnya ia ikut terlempar tinggi ke udara. Siow Hang Li tersenyum. Tapi senyum itu segera hilang ketika lawannya yang terlempar tinggi ke udara itu tiba-tiba melemparkan belasan pisau kecil ke arahnya. Siow Hang Li cepat melepaskan lilitan selendangnya, kemudian mati-matian menghindarkan diri dari seragapan pisau kecil yang menyerang dengan cepat sekali itu. Gila umpatnya seraya membenahi kembali bajunya yang kedudoran. Tahan Ow Hang Su cepat melompat menengai perkelahian mereka. Mengapa kalian lantas bertempur tanpa sebab? Bukankah Loni adalah si pendeta palsu dari Teluk Pro Hai itu? Si pendeta palsu dari Teluk Pro Hai mendengus marah. Dialah yang memulainya. Sejak semula aku toh hanya dam saja. Dialah yang mulai dengan kata-kata kotor dan menyakitkan hati. Siapakah yang mau dihina oleh kuntilanak macam dia? Kurang ajar. Jaga mulutmu. Kaulah yang hina dan kotor. Mana ada seorang pendeta pernah bunting selain kau? Huh Siow Hang Li yang dikatakan kuntilanak itu menjerit marah. Bangsat. Ku bunuh kau si pendeta palsu dari Teluk Pro Hai berteriak marah pula. Tapi Ow Hang Su cepat melerai mereka. Jangan berkelahi sendiri teriaknya keras. Kuasailah hati dan pikiran kalian. Jangan nodai persatuan kita dengan pertumpahan darah di antara kita sendiri. Simpanlah tenaga kalian untuk melawan si iblis penyebar maut nanti. Meskipun dengan menahan gram, kedua wanita tua itu terpaksa menuruti permintaan Ow Hang Su. Dengan meti masih melotot keduanya segera menyimpan senjata masing-masing. Nah, terima kasih Ow Hang Su berdasah lengga. Lalu katanya lebih lanjut kepada si pendeta palsu dari Teluk Pro Hai. Lonnie, apakah sebenarnya yang terjadi di sini tadi? Benarkah orang-orang Tung Hai Tiaw yang melukai dan membunuh murid-murid kami itu? Dengan sikap yang masih tegang dan kaku si pendeta palsu dari Teluk Pro Hai terpaksa menganggukan kepalanya. Benar. Tapi mereka bertanding secara jantan dan berhadapan muka sehingga aku tak berani mencampurinya. Bilang saja, kau takut. Tak perlu mengajukan alasan yang bukan-bukan si Ow Hang Li mengejek. Kuntilanak bermulut kotor. Majulah. Mari kita berkelahi sampai mati. Jangan hanya berani membuka mulut saja si pendeta palsu dari Teluk Pro Hai berteriak sengit. Sudah-sudah, Jiwi jangan berkelahi lagi. Si Ow Hang Li, mari kita bawa murid-murid kita ini ke rumah Kang Lem Khoai Yap. Setelah itu kita rundingkan ker-ker menghadapi Tung Hai Tiaw itu, Ow Yang Su menengai perselisehan perempuan-perempuan tua itu lagi. Demikianlah, kedua orang ketua partai persilatan itu lalu membawa murid-muridnya pulang. Dan si pendeta palsu dari Teluk Pro Hai yang semula mau pergi menemui Kang Lem Khoai Yap itu, mendadak mengurungkan niatnya. Perselisihannya dengan ketua Gobi Pai membuatnya enggan dan malas untuk pergi ke sana lagi. Paling-paling gak akan berjumpa pula dengan musuh bebu yutannya itu. Kemana kita sekarang? Subotu Wilan bertanya kepada gurunya setelah mereka berada di jalan kembali. Kita tak usah bergabung dengan mereka. Kita cari sendiri iblis itu, si pendeta palsu dari Teluk Pro Hai menjawab. Sekarang marilah kita mencari penginapan dahulu, kemudian meneruskan acara makan kita yang tertunda tadi, Tui Lan tak berani bertanya lagi. Gadis itu tahu kalau gurunya amat benci. Kepada Angkin Sian Li Siao Hang Li tadi. Hanya saja gadis itu tak tahu apa yang menyebabkan kedua orang itu yang tampaknya sudah saling mengenal sebelumnya itu demikian membenci satu sama lain. Begitulah, kedua orang guru dan murid itu akhirnya memperoleh penginapan juga. Karena belum beristirahat sejak kemarin, maka keduanya segera memasuki kamar masing-masing. Beristirahatlah yang banyak, karena nanti malam kita akan berburu si iblis penyebar maut pesan perempuan tua itu kepada Tui Lan. Ah, Subo. Kalau boleh, kalau boleh, T.E. Chu tak usah ikut saja. Bibiarlah T.E. Chu menunggu Subo di penginapan ini, dengan suara takut-takut Tui Lan berkata kepada gurunya. Nah, kau sudah hendak mulai lagi dengan kecengenganmu. Lalu apa gunanya kalau hanya aku yang berangkat? Bukankah semua ini urusanmu? Kau ini bagaimana, sih perempuan tua itu membentak marah. Tapi, baik-baiklah, Subo. T.E. Chu akan ikut. Nah begitu lebih baik. Sekarang beristirahatlah. Nanti akanku pesan agar pelayan mengantar makanan ke kamarmu saja. Dan kita tak perlu keluar pula lagi. Mereka lalu memasuki kamar masing-masing. Setelah membersihkan badan, berganti baju, dan makan makanan yang diantar oleh pelayan, mereka lalu beristirahat hingga sore hari. Malamnya, Tui Lan dan gurunya baru keluar dari kamar mereka. Keduanya telah berganti lagi dengan pakaian serba gelap, agar lebih leluasa berjalan di malam hari. Dan demi keselamatan atau keamanannya, Tui Lan sengaja berpakaian secara laki-laki. Rambutnya yang panjang itu ia gelung ke atas, kemudian ia tutup dengan sebuah topi sastrawan biru tua. Bajunya pun ia memilih yang agak besar dan sedikit. Kedodoran untuk menyembunyikan bentuk tubuhnya yang ramping. Itu pun dia masih mengenakan baju luar yang lebar pula, sehingga orang yang bertemu dengan dia takkan menyangka sedikitpun kalau dia seorang gadis. Apalagi gadis itu telah mendandani wajahnya sedemikian rupa sehingga kecantikannya yang alamiah itu tidak begitu merangsang pandangan lagi. Namun demikian dengan dandanannya itu tetap saja dia menjadi seorang pemuda yang tampan sekali. Penginapan itu juga membuka sebuah restoran di ruang depan. Tapi tempat itu kelihatan sepi ketika Tui Lan dan gurunya masuk. Yang tampak di sana hanya seorang pelayan saja, yang duduk kelelahan di pojok ruangan. Namun pelayan itu segera berdiri tergopoh-gopoh ketika mereka masuk. Mari silahkan duduk. Nyonya. Marituan muda, dengan sangat ramah pelayan itu menyambut kedatangan Tui Lan. Kenapa sepi sekali? Dimanakah para penghuni kamar yang lain si pendekta palsu dari teluk poh ai bertanya kepada pelayan itu? Semuanya telah pergi sejak sore tadi. Kami dengar ada keributan di lembah dalam sana. Pelayan itu menjawab bersemangat. Oh, ya, Nyonya dan Tuan ingin pesan makanan apa? Keributan? Di lembah dalam? Eh, kau tahu. Keributan? Apa itu? Dan, di mana lembah itu dengan suara kaget si pendekta dari teluk poh ai bertanya. Mendadak wajah pelayan itu menampilkan rasa ngeri dan ketakutan. Entahlah. Saya, saya tak mengetahuinya. Orang-orang itu hanya mengatakan bahwa di lembah yang angker itu telah terjadi pertempuran antara jin, setan, iblis dan hantu. Makhluk-makhluk tersebut tidak satupun yang kelihatan wujudnya. Para penonton hanya bisa melihat akibat dari pertempuran mereka saja, yaitu debu yang mengepul. Tinggi, batu-batu karang yang pecah berantakan, suara-suara bentakan yang mendirikan bulu roma dan lain sebagainya. Ketika si pendeta palsu dari teluk poh ai hendak bertanya lagi, tiba-tiba dari sebuah kamar muncul seorang lelaki gagah, berpakaian ringkas diiringkan lima orang lelaki berpakaian ringkas pula. Mereka berjalan lewat di tempat tersebut dengan amat tergesa-gesa. Dan lelaki gagah berusia sekitar 36 tahun itu hanya menoieh sekejap kepada pelayan itu. Kami akan keluar dulu. Tolong kau bersihkan kamar kami katanya pendek. Si pendeta palsu dari teluk poh ai cepat menarik lengan tuwilan dan dibawanya pergi mengejar rombongan lelaki gagah itu. Tentu saja pelayan restoran itu menjadi bingung melihatulah mereka. Sambil memandang kepergian tuwilan dan gurunya, dia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ah, akhir-akhir ini banyak sekali iblis dan hantu yang berkeliaran mengganggu manusia, sehingga banyak orang yang menjadi linglung dan ketakutan dalam hidupnya. Tuwilan berlari-lari kecil di belakang gurunya. Namun langkahnya semakin lama menjadi semakin ketinggalan ketika gurunya itu menjadi semakin cepat pula dalam mengejar rombongan lelaki gagah itu. Apalagi ketika mereka telah keluar dari pintu gerbang kota sebelah timur. Rombongan lelaki gagah itu tampaknya benar-benar amat tergesa sehingga begitu keluar dari pintu gerbang kota, mereka lantas mengerahkan seluruh ginkeng mereka. Sebentar saja bayangan mereka telah hilang di telan kegelapan malam. Si pendeta palsu dari Teluk Pohai menahan langkahnya, lalu berjalan perlahan sambil menunggu kedatangan muridnya. Uhuhuh. Subo, kemanakah mereka tuwilan dengan terngah-engah bertanya kepada gurunya? HMMMH si pendeta palsu dari Teluk Pohai menghela nafas. Mereka berlari cepat sekali. Sungguh hamat suiite sekali mengejar mereka di dalam kegelapan begini. Ah, bagaimanapun juga jagoan-jagoan istana itu memang hebat sekali. Jagoan-jagoan istana? Subo maksudkan orang-orang yang kita kejar tadi? Siapakah mereka itu, Subo? Dan mengapa tiba-tiba Subo mengejar mereka? Lelaki gagah itu adalah jago silat nomor satu di istana. Dia adalah kakak kandung Panglima Balat Tentara Kerajaan. Namanya, Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Dan kelima orang yang mengawalnya tadi tentulah jagoan-jagoan Sacap Miwi yang terkenal itu. Oh tanda tanya tuwilan berdesah kagum. Tapi mengapa Su? Bo mengejarnya? Apakah Subo telah mengenal mereka? Bodoh. Mana mereka kenal pada pendeta dusun seperti aku? Aku mengejar mereka, karena aku yakin mereka akan pergi ke lembah dalam itu. Nah, maksudku daripada aku sulit-sulit mencari tempat itu, bukankah lebih baik bila aku mengikutinya? Jadi, jadi Subo hendak melihat pertempuran para jin dan setan itu? Hus! Omong kosong. Mana ada jin dan setan di dunia? Ini? Mereka tentu manusia-manusia juga seperti kita. Cuma begitu tinggi kesaktian mereka, sehingga semua yang dilakukan oleh mereka sangat menakjubkan orang-orang bodoh seperti kita. Ahaha. Subo juga memiliki kesaktian yang amat hebat pula. Ah, kau ini benar-benar seperti katak di dalam tempurung. Hanya gurumu saja yang kau ketahui selama ini. Sudahlah, mari kita mencari lembah itu sendiri. Tuwilan tersenyum kemalu-maluan. Namun wajahnya tiba-tiba menjadi berseri-seri kembali ketika melihat sepetak sawah yang baru selesai dibajak pemiliknya. Eh, Subo, bukankah jalan ini adalah jalan yang kita lalui pagi tadi katanya gembira? Benar. Dan, itulah puncak bukit yang kita daki pagi tadi. Hei. Bila demikian, bila demikian, apakah lembah dalam itu tempat T.E. Chu mengeburkan ang lengkok jin itu? Tuwilan mengatakan dugaannya. Ah, mungkin kau benar, Tuwilan. Kalau begitu, marilah. Kita ke sana. Keduanya lalu berlari cepat mempergunakan ginkeng mereka. Sebenarnya ilmu kepandayan Tuwilan tidak kalah dengan murid-murid ketua partai persilatan yang kini ada di kota Soh Chiu itu. Tapi karena jiwa Tuwilan yang cinta damai dan tidak suka kekerasan itu, membuat dia kelihatan lemah dan seperti orang bodoh. Mereka menuruni jurang itu dari tempat yang sama pula. Tapi ketika mereka sampai di tempat kuburan ang lengkok jin itu, mereka tidak melihat atau menemukan apa-apa. Tempat itu sunyi dan sepi. Mungkin bukan ini yang mereka namakan lembah dalam, si pendeta palsu dari Teluk Pohai berbisik kepada Tuwilan. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara bentakan dan dencing senjata ke telinga mereka. Eh, Tuwilan. Kau mendengar sesuatu ya, Subo. Seperti suara pertempuran. Mereka lalu bergegas mencari arah suara itu. Lembah atau dasar jurang itu bentuknya memanjang seperti dasar sungai yang kering, berkelok-kelok mengitari bukit itu, sehingga suara itu kadang-kadang terdengar jelas, kadang-kadang hilang. Subo tanda seru. Jurang ini makin lama makin dalam. Lihatlah tembok tebing yang berlapis-lapis itu. Hei, benar katamu. Tuwilan. Lihat di depan ini. Dasar jurang ini terputus di sini. Dan, hai. Di depan masih ada lagi palung yang dalam Tuwilan berlari mendekati gurunya. Dilihatnya gurunya duduk termangu-mangu di atas batu, menatap ke depan, ke jurang yang lebih dalam lagi. Dan ketika angin bertiup agak lebih kencang, tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara hiruk pikuk dari dalam palung yang dalam itu. Eh, Subo. Di bawah sana terdengar suara pertempuran. Mungkin palung inilah yang disebut lembah dalam itu, Tuwilan berseru. Mungkin, marilah kita merayap ke sana. Dengan sangat hati-hati sekali guru dan murid itu kembali merayapi tebing terjal yang licin dan berlumut. Dan makin ke bawah, suara pertempuran itu semakin jelas terdengar. Tapi bersamaan dengan itu pula, bau amis darah pun juga semakin keras menusuk hidung pula, sehingga guru dan murid itu diam-diam menjadi berdebar-debar dan menduga-duga di dalam hati, ada apa sebenarnya di dasar palung jurang itu. Subo. Apakah kita tidak lebih baik kembali ke atas saja? Lama-lama Teh Echu merasa ngeri juga. Tanda petik. Tuwilan yang berhati kecil itu berkata gemetar sambil mengawasi kegelapan yang melingkupi dirinya. Rasanya, rasanya kita ini hendak masuk ke dalam perut bumi yang gelap dan penuh berisi kolam darah. Tidak, Tuwilan. Lihat di bawah itu. Kau lihat obor-obor itu mendadak perempuan tua itu memotong perkataan muridnya. Tuwilan memandang ke bawah. Dasar palung itu tinggal sepuluh atau lima belas tombak saja lagi. Dan dari tempat mereka berada, pertempuran itu sudah kelihatan samar-samar, di mana puluhan obor berseliweran, serta puluhan atau bahkan malah ratusan orang bertempur mengeroyok seseorang. Hei! Tampaknya si iblis penyebar maut telah dapat dijebak di tempat ini, si pendeta palsu dari Teluk Pohai berseru gembira. Keduanya lalu bergegas turun. Tapi setelah berada di bawah, mereka malah tertegun di tempat masing-masing. Apa yang mereka saksikan di dasar palung itu sungguh amat mengerikan sekali. Tuwilan yang berhati lemah itu segera membalikan tubuh dan menutupi wajahnya. Di depan mereka, di antara obor yang berceceran di segala tempat, tampak mayat-mayat bergelimpangan tumpang tindih tak beraturan. Ada yang masih mengerang kesakitan, ada pula yang bergerak-gerak menghadapi sekaratul maut. Darah segar masih mengalir dan berceceran di mana-mana, menandakan bahwa kematian mereka belumlah lama. Dan tampaknya tempat tersebut bekas dipakai sebagai arna pertempuran, yang kini telah bergeser menjauh dari tempat itu. Tuwilan, jangan takut. Besarkanlah hatimu. Marilah kita menuju ke tempat pertempuran itu si pendeta palsu dari Teluk Pohai menepuk bahu muridnya. Subo, T.E. Chu T.E. Chu tidak tahan melihatnya. Sudahlah. Marilah kau ikuti aku. Tutup sajalah matamu. Tapi mana bisa Tuwilan menutup matanya terus-menerus? Gadis itu justru malah menjadi takut kalau kakinya nanti menginjak kepala mayat-mayat itu. Oleh karena itu dengan memeranikan hatinya, Tuwilan lalu membuka matanya. Dengan paksa, ditatapnya mayat-mayat yang dilangkahinya itu dengan hati tak keruan rasa. Liyih gadis itu menjerit lirih ketika melihat mayat salah seorang anggota Kong Tong Minggo Hiap. Ah gadis itu memekik lagi ketika kakinya hampir menginjak perut pendekar Taihek Pai yang tadi siang bertempur dengan Tiao Kyatsu itu. Jangan kau hiraukan semuanya itu. Tampaknya mereka semua telah menjadi korban si iblis penyebar maut. Marilah kita cepat ke sana. Kita jangan sampai ketinggalan, si pendeta palsu dan teluk pohai berteriak ke arah muridnya. Palung yang berada di dasar jurang yang amat dalam itu benar-benar seperti lubang kuburan saja layaknya. Setiap empat atau lima langkah, kedua orang guru dan murid itu tentu menemukan mayat para pendekar yang tergabung dalam pimpinan Kang Lam Khoi Hiap itu. Aih, su buliat. Bukankah mayat ini mayat ketua Taihek Pai itu tanda seru tiba-tiba tuilan berteriak sambil menuding sebuah mayat yang terkapar berpelukan dengan sesosok mayat yang lain. Si pendeta palsu dari teluk pohai berhenti pula dan memeriksa mayat itu. Dibukanya pelukan mayat itu. Heh, kurang ajar. Ouyang Su dan Xiao Hang Li. HMMM, tampaknya kuntilanak yang haus lelaki ini telah menjerat hati Ouyang Su pula. Huh, dasar. Iperempuan. Tua itu mengumpat-umpat. Lalu bentaknya kepada tuilan, biarkan saja. Mereka telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Marilah kita berjalan terus. Tapi baru sepuluh langkah mereka berjalan, tiba-tiba perempuan tua itu membungkuk lagi ke sebuah mayat yang lain. Hei! Kenglem Kowai Hiap yang belum sembuh dari lukanya itu juga ikut menjadi korban pula serunya keras. Wah, kalau begitu pimpinan dari para pendekar itu tinggal Kong Tong Chin Jin dan Hek Pian Ho Ui Bun Ting saja, subotuilan yang ikut berjongkok di samping gurunya itu bertanya gemetar. Ya gurunya berbisik perlahan. Tampaknya kematian Kenglem Kowai Hiap itu benar-benar telah mempengaruhi hatinya yang keras. Iblis itu kelihatannya memang tidak terkalahkan oleh siapapun juga. Sekian banyaknya pendekari yang datang, tapi ternyata tak satupun yang mampu menangkapnya, desahnya kemudian. Subo, pertempuran itu telah kelihatan dari sini, ucap tuilan menyadarkan gurunya. Benar, marilah kita lihat macam apa iblis penyebar maut itu. Tapi perempuan tua itu menjadi bingung ketika dari kejauhan ia melihat ada dua arna di dalam pertempuran itu. Eh, tuilan! Mengapa ada dua buah arna di sana? Apakah iblis itu mempunyai kawan? Subo, marilah kita ke sana melihatnya tuilan yang sudah bisa menguasai kengeriannya itu berkata, lalu mendahului berjalan. Tuilan, tunggu, si pendeta palsu dari teluk pohai memanggil muridnya, kemudian berlari mengejarnya. Tapi lagi-lagi belum ada lima belas langkah perempuan tua itu berjalan mendadak telinganya mendengar rintihan yang amat mengejutkan hatinya. Suwiniu, kauakah itu? Si pendeta palsu dari teluk pohai itu menghentikan langkahnya dengan tiba-tiba pula. Ada seseorang yang telah memanggil nama kecilnya. Dan orang itu tampak menggeletak mandi darah di atas sebongkah batu besar. Siapakah kau? Kenapa kau tahu nama kecilku? Apakah kita pernah... Hei, bunting! Kauakah itu? Si pendeta palsu dari teluk pohai itu lantas menubruk orang yang terluka parah itu. Sambil memangku kepala orang itu, si pendeta palsu dari teluk pohai membersihkan gumpalan-gumpalan darah mebeku yang melekat di wajahnya. Bunting, apamu yang terluka? Katakanlah. Biarlah aku mengobatimu. Perempuan tua itu berbisik di telinga ketua Tiam Jong Pai itu seperti orang merintih. Suwiniu. Bertahun-tahun kita tak pernah berjumpa, tapi aku tetap ingat pada suaramu. Kulit kita sudah sama-sama berkeriput, tapi selama itu pula aku tak pernah dapat melupakanmu i bunting berdesah perlahan. Apakah kau tidak jadi kawin dengan Siau Hang Li itu? Perempuan tua itu berbisik pula dengan suara sedih. Ah, engkau telah salah paham. Aku tak pernah tertarik kepadanya. Dialah yang mengejar-ngejarku. Engkau telah terjebak dalam tipu muslihatnya, sehingga engkau menjadi salah sangka terhadapku. Engkau lantas pergi jauh meninggalkanku, membuat aku kebuakan mencarimu kemana-mana dan aku tak pernah bisa menemukan engkau. Suwinio, kini aku telah menemukanmu, sayang, Tian tak merestui kita. Tanda petik. Bunting, kau tidak boleh mati si pendeta palsu dari. Teluk poh ai itu berdesah serak seraya memeluk kepala orang itu. Jangan bersedih, Suwinio. Aku takkan mati. Tapi, meskipun demikian, untuk selanjutnya aku akan menjadi lelaki yang tak berguna lagi. Seluruh kepandaianku telah musnah. Jangankan untuk berkelahi seperti dulu, untuk membunuh ayam pun sekarang rasanya sudah tak mampu lagi. Oh, bunting, siapakah orangnya yang berani melukai sedemikian parahnya? Apakah si iblis penyebar maut itu? Entahlah. Orang itu menyangkal ketika kami menuduhnya sebagal si iblis penyebar maut. Tapi kepandainya, ciri-cirinya, kata Kang Lem Khoi Hiap memang mirip iblis itu, maka kami semua yakin kalau dia tentu si iblis penyebar maut itu. Di manakah dia sekarang si pendeta palsu dari Teluk Pohai menggeram marah? Akanku balaskan sakit hatimu ini. Suwinio, jangan. Kepandainya benar-benar seperti iblis. Kita semua bukanlah lawannya. Apalagi dia mempunyai kawan yang kesaktiannya juga tidak kalah daripada dia. Jangan, lihatlah di belakangmu. Lihat puluhan, bahkan ratusan korban itu. Mereka semua bukanlah pendekar-pendekar sembarangan. Namun demikian mereka semua telah dibabat habis oleh iblis-iblis itu hanya dalam empat atau lima jurus saja. Tapi kuliat mereka sekarang tidak mampu lagi untuk lekas-lekas membereskan para pengeroyuknya. Kemampuan mereka tampaknya telah jauh menyusut. Kau salah menduga lagi, Suwinio. Mereka takkan pernah susut tenaganya. Tapi mereka sekarang memang sedang menghadapi keroyokan jago-jago silat kelas satu dari dunia persilatan kita. Lihatlah ke Arna yang di sebelah barat itu. Kau tahu, siapakah yang berhadapan satu lawan satu dengan teman si iblis itu? Dia adalah pendekar ternama Hanggi Hiap So Tian Hai. Dan siapakah yang menghadapi si iblis di Arna sebelah timur itu? Mereka tidak lain adalah jagoan-jagoan kerajaan, Hang Lui Kun Yap Kiong Li dan para pengawalnya. Mereka itu telah bertempur lebih dari 20 jurus. Si pendeta palsu dari Teluk Pohai memandang ke arah pertempuran. Meskipun sangat samar-samar karena hanya ada beberapa buah obor yang menerangi tempat itu, tetapi, dengan matanya yang sudah hamat terlatih, perempuan tua itu dapat melihat betapa dasyatnya pertempuran tersebut. Gerakan mereka luar biasa cepatnya, sehingga kaki-kaki mereka seperti tidak pernah menyentuh tanah sama sekali. Sementara angin pukulan mereka terdengar berciutan memekakkan telinga, dan sesekali malah terdengar menggelegar bila menghantam bebatuan atau tebing palung itu. Diam-diam perempuan tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya, sadar bahwa kepandainya memang belum dapat disejajarkan dengan mereka itu. Kalau toh dia memaksa juga untuk terjun ke dalam arna itu, paling-paling dia juga hanya bisa bertahan sejurus dua jurus pula seperti yang lain. Nah, bagaimana pendapatmu, Suwin Liyo? Kau takkan menyianyikan hidupmu, bukan? Biarlah Hong Gi Hiap dan Hong Luikun itu saja yang membereskan mereka. Sekarang kau kerahkan saja tenaga saktimu untuk mengobati luka dalamku. Tapi, perempuan tua itu tampak ragu-ragu. Matanya memandang lepas ke depan, seolah-olah ada yang membebani hatinya. Tapi beberapa saat kemudian metu itu kembali meredup pula lagi, dan selanjutnya kembali menatap wajah ui bunting yang pucat seperti mayat. Baiklah, bunting aku akan mengobati lukamu lebih dulu. Marilah akhirnya perempuan tua itu berkata sambil menghela nafas panjang. Terima kasih, Suwin Liyo. Tanda petik. Sementara itu tanpa disadari oleh gurunya, Tuwilan telah berjalan semakin mendekati arna pertempuran. Biarpun angin pukulan mereka itu menyambar-nyambar di sekelilingnya, malah kadang-kadang meletus dan mengelepar di dekatnya, Tuwilan tetap berjalan terus mendekati. Pertempuran dasyat itu. Sesekali gadis itu tampak terhuyung-huyung bila angin pukulan mereka menghembus atau menyerempet tubuhnya. Tapi semakin dekat dengan pertempuran itu, Matu, Tuwilan justru semakin kabur melihatnya. Mereka bertempur cepat bagai kilat, sehingga hanya bayang-bayang mereka saja yang dapat dilihat oleh matanya. Namun demikian, setelah beberapa waktu lamanya, gadis itu dapat juga mengenali salah seorang di antara mereka. Kakek Giyok Bintok Ong gumamnya sedikit keras. Kakek tampan yang kelihatannya sudah mulai dapat menguasai Hang Lui Kun dan para pengawalnya itu, ternyata mendengar juga gumam Tuwilan itu. Hei, gadis ayu! Kau masih berada di jurang ini juga? Dimanakah gurumu itu teriaknya seraya melompat keluar dari kepungan musuh-musuhnya, sehingga Hang Lui Kun dan kawan-kawannya dapat bernafas lega kembali? Namun Tuwilan tidak segera menjawab pertanyaan kakek sakti itu, sebaliknya gadis itu malah mengajukan pertanyaan pula, Lociampua, benarkah Lociampua itu si iblis penyebar maut seperti dugaan semua orang ini? Hush, jangan banyak omong. Lekaslah menjawab pertanyaanku tadi. Dimanakah si pendeta palsu gurumu itu, heh kakek itu membentak marah? Tuwilan menjadi ketakutan. Itulah dia ada di belakang jawabnya cepat. Sungguh mengherankan sekali. Begitu tahu si pendeta palsu dari Teluk Pohai juga berada di tempat itu, tiba-tiba kakek sakti itu menjadi pucat wajahnya. Seperti kemarin malam juga, tiba-tiba kakek itu lalu melesat pergi meninggalkan tempat itu pula. Hanya saja sebelum lenyap. Dari pandangan kakek sakti itu sempat berteriak ke arah temannya. Butek Sintong, anak ajaib tanpa tanding, aku pergi dulu. Kita bertemu lagi besok malam di Perut Naga untuk melanjutkan urusan buku rahasia itu. Lociampual, tunggu Tuwilan berseru, lalu berusaha mengejarnya. Tempat di mana Giyok Bintok Ong tadi lenyap adalah tembok tebing palung itu. Dan ketika Tuwilan datang mendekati, ternyata di situ ada sebuah lubang kecil sebesar perut kerbau. Dengan agak ragu-ragu Tuwilan memandang lubang hitam yang menganga di hadapannya itu, tapi di lain saat hatinya menjadi bulat untuk memasukinya. Sementara itu di arna pertempuran yang lain, lawan Hang Gi Hiap So Tian Hai yang bernama Butek Sintong itu terdengar mengumpat-umpat karena telah ditinggal pergi oleh Giyok Bintok Ong. Huh! Apa enaknya tetap tinggal di sini kalau tidak ada kau, monyet. Kau sudah mengakali aku untuk menghadapi bocah liai ini, huh! Dan kau cuma melayani ayam-ayam kampung itu. Kurang ajar. Sekarang kau malah minggat duluan Butek Sintong yang tubuhnya kerdil seperti anak kecil itu memaki-maki, kemudian ikut melompat keluar dari arna meninggalkan Hang Gi Hiap So Tian Hai. Rambutnya yang putih dan panjang sampai di kakinya itu berkibaran ditiup angin. Sementara badannya yang hampir telanjang sama sekali itu tampak mengkilat karena keringat. Setelah Butek Sintong pergi, Hang Li Ukun Yap Kiong Li bergegas mendekati Hang Gi Hiap So Tian Hai yang telah lama dikenalnya, bakal pendekar penyebar maut. Selamat berjumpa lagi, Saudara So. Apa kabar? Pendekar yang namanya dikenal oleh setiap orang, bahkan oleh Kaisar Han pula itu tersenyum menyambut kedatangan Hang Li Ukun. Wah, untung Saudara Yap lekas-lekas datang. Kalau tidak, HMM. Jiwaku mungkin sudah melayang ke alam baka. Kedua orang itu benar-benar liai bukan main. Sudah kukuras seluruh kemampuanku, tapi tetap tak kuasa pula menanggulangi kedasyatan ilmu mereka, katanya penuh takjub dan heran. Kemudian lanjutnya pula, padahal lawanku tadi cuma seorang kakek kerdil yang agaknya juga kurang waras pula. Ah, kalau Saudara So saja merasa kewalahan, apalagi aku yang bodoh ini, Yap Kiong Li menyesali pula kekalahannya. Begitu hebatnya kesaktian iblis tua itu, sehingga aku yang telah dibantu oleh lima orang anggota sacap miwi ini masih juga dibuat tak berdaya olehnya. Setelah saling menyapa, mereka lalu berusaha mencari orang-orang yang perlu ditolong di antara ratusan korban yang berceceran itu. Ah, ini benar-benar suatu bencana di dunia persilatan. Dalam semalam saja ratusan pendekar persilatan telah menemui ajalnya di tempat yang seram ini. Belum pernah ku dengar peristiwa seburuk ini selama hidupku. Dan semuanya itu hanya karena seorang manusia iblis. Hektometer, sungguh terkutuk sekali si iblis penyebar maut itu Hang Lui Kun Yap Kiong Li menggeram sedih ketika tak seorang pun di antara para korban itu yang masih hidup. Saudara Yap, lihat, di sini masih ada yang bisa ditolong Hang Gi Hiap So Tian Hai berseru ketika mendapatkan si pendeta palsu dari Teluk Poh Ai sedang sibuk mengobati Ui Bun Ting. Eh, kalau tak salah yang terluka ini adalah Hak Pian Ho Ui Bun Ting ketua Tiam Jong Pai Yap Kiong Li yang mempunyai hubungan erat dengan para ketua partai persilatan itu berseru kaget. Benar, Yap Tai Yap. Orang ini memang Ui Bun Ting, si pendeta palsu dari Teluk Poh Ai menjawab perlahan. Dan beberapa saat kemudian, lima anggota Satchap Miwi itu berturut-turut menemukan mayat ketua Tai Hek Pai, Gobi Pai dan Kong Tong Ling Gow Yap. Lima orang bersaudara dari Kong Tong Pai itu mayatnya berserakan dan berjauhan satu sama lain, suatu tanda bahwa mereka berlima benar-benar berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Oh, lengkap sudah bencana besar ini. Seluruh partai persilatan di daratan Tiongko hancur lebur hidupnya dalam satu malam Yap Kiong Li lagi-lagi berdesah sedih melihat kenyataan itu. Benar, Yap Tai Yap. Semua telah hancur. Semuanya telah musnah. Murid-muridku pun tak ada yang hidup lagi ketua Tiam Jong Pai yang terluka parah itu merintih perlahan. Ah, di mana Tuwilan tiba-tiba si pendeta palsu dari Teluk Prohai tersentak kaget. Tuwilan? Siapakah Tuwilan itu Ui Bunting bertanya. Muridku. Dia muridku perempuan tua itu. Berteriak, lalu berlari ke sana kemari mencari Tuwilan seperti orang gila. Tuwila-a-a-a-a-an. Tuwila-a-an. Di manakah kau? Tapi biarpun semua orang ikut mencarinya, gadis itu tetap tidak bisa diketemukan. Gadis itu seakan-akan ikut lenyap bersama dengan iblis-iblis tadi. Sampai-sampai semua mayat dibolak-balik oleh perempuan tua itu, namun gadis itu tetap tidak diketemukannya. Oh celaka. Di manakah anak perempuan itu berada perempuan tua itu menjerit lirih seakan mau menangis. Sudahlah, Sui Niu. Kita tunggu saja anak itu sampai terang tanah nanti. Sekarang kau lebih baik membantu Soi Tai Hiap. Dan Yap Tai Hiap, mengurus mayat-mayat para pendekar itu, Ui Bunting menasehati bekas kekasihnya itu. Demikianlah, sampai matahari muncul dan kemudian naik terus ke punggung bukit, mereka menggali lobang dan menguburkan semua mayat itu. Meskipun matahari tidak langsung membakar punggung mereka, karena terhalang oleh tebing jurang yang tinggi, namun tubuh mereka benar-benar basah dengan keringat. Saudara Yap jauh-jauh kau datang ke tempat terpencil. Ini, meninggalkan kenikmatan istana, apakah hanya untuk bekerja bakti menguburkan mayat-mayat para pendekar ini? Ataukah mungkin saudara Yap mempunyai tugas yang lain dari Hang Siang sambil bekerja Soi Tian Hai menanyakan maksud kedatangan Yap Kiong Li di tempat itu? Yap Kiong Li tersenyum. Kami memang mendapat tugas khusus yang sifatnya agak rahasia dari Hang Siang. Kami diperintahkan untuk mencari. Jangan, saudara Yap. Kau tak usah menyebutkannya bila tugas itu memang bersifat rahasia. Biarlah. Ah, tidak. Bukan begitu maksudku. Kami justru ingin bertanya tentang hal itu kepada saudara Soi Malah. Begini saudara Soi. Sebenarnya sudah hampir dua tahun ini Hang Siang mencari putera tunggalnya. Dahulu pangeran mahkota itu telah minta izin kepada Hang Siang untuk membereskan sesuatu urusan di dunia persilatan. Tapi sampai tiga tahun lebih pangeran itu tidak juga ada habar beritanya. Tentu saja Hang Siang menjadi khawatir. Biarpun pangeran muda itu memiliki ilmu yang dasyat, namun bagaimanapun juga waktu tiga tahun itu bukanlah waktu yang pendek. Hang Siang mengkhawatirkan keselamatan beliau. Nah, setelah berkali-kali utusan yang disebar oleh Hang Siang selalu pulang kembali tanpa membawa hasil, maka Hang Siang lalu mempercayakan tugas itu kepadaku. Tanda petik. Ya, aku memang sudah mendengar pula tentang hal itu. Berita itu telah tersebar dan menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Kebetulan aku sendiri juga mengenal baik pangeran Yang Kun itu sehingga diam-diam aku juga memasang metu dan telinga untuknya. Tapi selama ini pula aku tak pernah mendengar beritanya. Padahal sudah setahun ini pula aku selalu keluar dari rumah untuk berkeliling di dunia Kang Ou untuk mencari Soe Lian Chu, puteriku, Soe Tian Hai berkata pula.